selanjutnya dari hamba Allah di Bogor Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat Buya, saya ingin bertanya saat ini sedang membangun rumah dan beberapa saat lagi akan masuk bulan Ramadan pegawai rumah tersebut atau yang membangun rumah tersebut ada empat orang jika masuk bulan puasa sedangkan pegawai tidak berpuasa apakah saya bertanggung jawab dalam hal puasa tersebut? mohon penjelasan ya Buya baik, Anda punya karyawan tidak berpuasa maka Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah selagi dia umat la ilaha illallah berarti dia harus berpuasa kalau Anda membiarkan dia tidak berpuasa maka Anda ikut andil dosa itu Anda termasuk golongan orang lupa dan lalai kalau masalah lupa dan lalai bukan hanya orang awam kadang seorang ustadz bangun masjid tidak sadar tukangnya yang kerja di masjid pada tidak sholat, pada tidak puasa yang dipikir oleh sang ustadz bagaimana masjid cepat jadi hari raya bisa untuk sholat hari raya idul fitri tak tahunya ustadz yang masuk neraka gara-gara tukangnya yang kerja tidak sholat dan tidak puasa hati-hati kita sering lupa dan lalai dan dulu waktu membangun pondok pesantren di al-bahcah memang kita menemukan kesulitan yang serupa waktu membangun kita ingin punya tukang kan sedikit kita cari tukang enam masya Allah cari tukang yang sholat susahnya dapat tukang yang sholat keneknya tidak sholat batal lagi ya Allah susahnya akhirnya dapat kita ngambil dari kota lain yang sholat enam orang setelah kita dapat tukang enam yang sholat masya Allah ada orang membantu masjid sama membantu pondok beberapa lokal saya hanya mikir aduh tukangnya bagaimana ibadah saya aja belum tentu terima kok saya sudah berdosa saya mikir saya hanya pesan kepada yang bangun tadi tolong yang kerja saya tidak mau tahu deh pokoknya saya pusing cari tukang yang sholat jangan-jangan tukang ahli neraka semuanya saya ngomong gitu waktu itu akhirnya saya ngomong carikan tukang yang sholat tak tuanya betul mandornya sudah ngasih komando semua yang kerja harus sholat subhanallah dugaan saya kalau tukang ahli neraka salah ternyata banyak tukang ahli surga waktu masjid baru pertama tukang ada 60 orang sama ini semuanya sholat jamaah diarahkan mau karena mereka adalah umat la ilaha illallah cuma mohon waktu sholat jangan diambil waktu istirahatnya tambah deh 15 menit untuk sholat akhirnya masya Allah sholat semuanya walhamdulillah sholat tidak pusing saya kalau itu saya bayangin cari 6 saja susah tak tuanya Allah kirim 60 tukang ahli surga cuman yang nakal juga ada ceritanya pas saya dibogor waktu itu kisahnya saya masih ingat betul ada tim yang telpon buya ada 2 orang bagian las-las itu tidak mau sholat sudah kamu suruh sudah buya nyuruhmu salah salah gimana buya kalau nyuruh sambil kirim sarung mungkin dia tidak punya sarung baik buya balik lagi besok dikasih sarung subhanallah orang memang nekat ya sudah dikasih sarung paling tidak kan sarung yang diambil kan lumayan 50 ribu sarung ditinggal mending gak sholat ngerokok pindah ke satu tempat kalau begitu bingung lagi hari yang keempatnya kita sampaikan ini suruh sholat ya puasa otomatis nanti setelah itu kami sampaikan bilang saja ini peraturan buya bahwasannya semua yang kerja disini harus sholat rupanya dia sedikit cerdas dia dia berkata saya gak kerja dengan buya saya gak kenal buya kok memang dia kerjanya sama mandornya tadi bener juga kan dia saya gak kerja sama buya wah repot betul juga ini waktu ini tempat saya kalau begitu kamu jangan urusan sama tukang terus siapa kamu urusan sama mandor dia bilang mandornya itu kan ada kata buya selagi ada satu orang yang tidak sholat dibubarin saja deh masjidnya nyampe ke bosnya bosnya tambah cinta dengan kita bener ini akhirnya orang yang tadi dipaksa kalau tidak mau sholat jangan kerja disini tak taunya akhirnya sholat justru salah satu dari tukangnya ini anaknya malih di pondok waktu itu memasukkan anaknya di pondok perlu diarahkan saja oh gak anda punya power kok punya kekuatan kenapa anda tidak bisa anda beri kesempatan dong tambah waktu 10 menit sholat kalau perlu anda kasih bonus deh sedekahnya yang sholat kasih 500 rupiah atau seribu, dua ribu atau yang puasa makanya kami sampaikan kalau puasa tolonglah diringankan kasih diskon satu jam deh untuk istirahat tadi saya sampaikan di awal biar bisa puasa wah anda pahalanya gede meringankan dia akan mengurangi kerjaan tim tim al-bahjah bogor al-bahjah jianjur al-bahjah batam tolong tukangnya dikasih istirahat tambah satu jam dalam sehari sepanjang bulan ramadhan ini sedekah kita untuk dia ini perlu seperti itu jadi betul anda ikut dapat dosa kalau anda biarkan dia tidak puasa dan tidak sholat subhanallah semoga Allah mengirim kepada kita tukang ahli surga semuanya jadi ahli surga dia masuk surga pun tidak akan terima kalau sendirian melihat bosnya anda melihat bosnya masuk neraka ya Allah saya kerja di dia gara-gara suruh sholat saya jadi sholat masuk surga kok dia masuk neraka ya Allah masukin ke surga dong dia begitu nanti kita pengen selamat semuanya selesai ya udah ajak semuanya untuk bisa sholat dan berpuasa Allahuakbar selamat menikmati selamat menikmati